Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosdiana Nailah Dengan name 2210 30 2124 Disini saya akan menjelaskan tentang Komponen Rencana Bisnis Pendirian BPW Untuk memenuhi nilai UTS Disini ada pendahuluan Dreamit Travel merupakan agen atau Biro Wisata Perjalanan yang didirikan pada tahun 2024 Kami terdiri dari para pekerja profesional Dalam bidang para wisata ataupun penerbangan Yang dapat menyediakan kemudahan untuk target Konsumen rencana berlibur baik di dalam negeri maupun di luar negeri Dreamit Travel sendiri memiliki arti Perjalanan impian Dimana diharapkan seseorang yang dapat mewujudkan mimpinya Untuk mengunjungi suatu negara melalui jasa kami Karena kami menawarkan ide berpari wisata Dengan gaya baru yang relatif praktis Mudah dan sudah pasti terkesan bagi para pelanggan Disini ada logo kami Logo Dreamit Travel terdiri dari bentuk pesawat Awan dan juga bintang Tidak lupa juga dengan kalimat Dreamit Travel itu sendiri Dimana pesawat menggambarkan sebuah travel agent Yang sangat identik dengan dunia penerbangan Ataupun berlibur Sedangkan awan dan bintang Menggambarkan sebuah mimpi atau angan-angan Kepemilikan perusahaan kita ini adalah Perusahaan terbatas atau corporation Dimana perusahaan ini menjalankan usaha Dari modal yang terdiri Dari saham-saham Yang dimana pemiliknya memiliki bagian saham Sebanyak yang dimilikinya Lokasi kita ini ada di Ruko Bergendi Sumarekon Bekasi Blok RAL nomor 26 Visi dari Dreamit Travel itu menjadi Agen Tour & Travel yang terkemuka dan terpercaya di kalangan masyarakat Yang mampu menyediakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan paket perjalanan wisata Dengan harga yang terjangkau dan menjamin segala keperluan berwisata Sedangkan misi kita itu ada Lima Yang pertama itu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional Yang kedua ada menyediakan bisnis travel dengan harga yang terjangkau Yang ketiga ada bekerjasama dengan berbagai perusahaan lain Yang keempat ada menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, karyawan, serta sesama usaha Sejenis dalam industri yang sama Dan yang terakhir ada membangun kualitas staff yang lebih baik Di sini ada struktur organisasi dari Dreamit Travel Yang pertama itu dipimpin oleh direktur utama Lalu ada manager sales and marketing Ada manager operasional Ada manager finance and accounting Di bawah manager sales and marketing itu ada kepala divisi sales dan kepala divisi marketing Sedangkan di bawah manager operasional itu ada Kepala divisi tour, kepala divisi ticketing, dan kepala divisi dokumen Di bawah manager finance and accounting itu ada kepala divisi finance, kepala divisi accounting, dan kepala divisi general affair Kurayan pekerjaannya Yang pertama ada direktur utama yaitu mengelola dan mengarahkan perseroan sesuai dengan tujuan Selanjutnya ada manager sales and marketing yaitu mengawasi dan mengatur tim untuk mencapai target Ada manager operation yaitu mengawasi dan mengelola kelancaran dari berbagai operasi dalam tim Selanjutnya ada manager finance and accounting Di mana untuk menyusun ancaman anggaran biaya dan strategi keuangan Jangka panjang dan jangka pendek perusahaan Selanjutnya ada kepala divisi sales Di mana melakukan riset dan analisa marketing terkait produk, pasar, dan pesaing Selanjutnya ada kadif marketing Di mana melaksanakan promosi setiap produk dan perusahaan yang disebarluaskan kepada masyarakat Selanjutnya ada kadif tour yaitu menyusun rencana, jadwal pengadaan, dan perlengkapan logistik pada sebuah tour Untuk kadif ticketing itu bertanggung jawab atas pemrosesan tiket Untuk kadif dokumen bertanggung jawab atas dokumen, perjalanan, dan izin tinggal sementara bagi pelanggan yang akan keluar negeri Untuk kadif finance yaitu bertanggung jawab pada keuangan dan pengelolaan arus kas perusahaan Selanjutnya kadif accounting bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrol perlaporan serta pembayaran pajak perusahaan Dan yang terakhir ada kadif general affairs bertanggung jawab untuk pembelian aset perusahaan Selanjutnya ada layanan yang ditawarkan Kita menawarkan yang pertama itu ada paket wisata Adalah salah satu solusi untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan rombongan maupun pribadi dalam melakukan suatu kegiatan wisata Yang kedua yaitu ada ticketing Melayani penerbangan domestik maupun internasional dengan semua jenis maskapai Ataupun perjalanan darat dengan bus, kereta api, serta perjalanan laut dengan kapal Yang ketiga itu ada perizinan, melayani jasa menyiapkan dokumen untuk perjalanan luar negeri Di sini ada strategi pemasaran Strategi pemasaran yang digunakan usaha ini adalah dengan membuka website resmi, memasang iklan di berbagai media, dan juga media cetak Beberapa strategi yang dilakukan yaitu online service Jika telah melakukan pemesanan secara online, tidak perlu mengambil tiket ke kantor Cukup tunggu di rumah, tiket akan diantar melalui jasa kurir ataupun melalui email Yang kedua ada DP system Khusus perusahaan dapat melakukan pembelian tiket dengan atau tanpa uang muk Kepembayaran dapat dilakukan setelah uang perjalanan dinas cair Berlaku term and condition Yang ketiga ada cheaper price Jaminan dari agen kami bahwa harga tiket akan jauh lebih murah dibandingkan dengan agen lain Yang keempat ada overtime on call service Untuk pelayanan maksimal, jam operasional untuk pemasanan tiket Dapat dilakukan sejak jam 8 pagi sampai jam 8 malam Atau datang langsung ke agen dengan jam operasional yang sama Yang ketiga ada SMS tiket, codebooking, dan name Khusus pelanggan sibuk disediakan etiket melalui SMS Di sini ada rencana operasional Dimana yang pertama mengurus izin untuk mendirikan usaha Selanjutnya menyewa penyewaan tempat untuk kantor Selanjutnya ada pengajuan kerjasama Pembelian tiket secara akomodir baik jalur udara, darat, dan laut Terakhir melakukan promosi dengan iklan di media cetak dan online Selanjutnya ada proyeksi keuangan Di sini diuraikan untuk sewa ruko itu harganya 30 juta Untuk interior harganya 5,5 juta Untuk PC harganya 14 juta Untuk laptop harganya 4,2 juta Untuk printer harganya 550 ribu Untuk AC harganya 2 juta 200 Untuk fingerprint harganya 1,3 juta Untuk kursi kerja harganya 1,5 juta Untuk kursi harganya 1,3 juta 20 ribu Untuk lemari harganya 1,2 juta Untuk telpon harganya 1,7 juta Untuk kamera harganya 3,1 juta Dan untuk motor second harganya 6,2 juta Totalnya ada 74.770.000 rupiah Perkiraan untuk membuka suatu agen perjalanan wisata Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih